Kapal penumpang KM Tata Mailau milik PLNi minggu siang menabrak dermaga pelabuhan Nusantara Pou Mako Timika, Papua. Dan akibatnya ratusan calon penumpang panik berlarian meninggalkan dermaga. KM Tata Mailau milik PLNi dari Maroke Asma tujuan Timika Tual Kaimana menabrak dermaga pelabuhan Nusantara Maumako Timika minggu siang. Kapal melaju dengan kecepatan tinggi hendak menghindari kapal barang KM Oriental Samudera dan kapal tongkang yang masih berlabuh di dermaga. Kapal terpental dan menabrak karet sandaran dermaga sehingga lambung kirinya tergores. Tidak ada korban jiwa akibat insiden ini, namun sempat membuat calon penumpang panik dan berlarian. Belum ada yang memberi konfirmasi terkait penyebab pasti insiden ini.